Terima kasih Ternyata isi dari materi kita untuk kuliah ini cukup komprehensif Cukup banyak alias Ada 12, betul kan ya Maka saya rasa Lebih baik kalau Anda bisa mencoba untuk mengerjakan terlebih dahulu semua latihannya Nanti untuk pertemuan yang berikutnya Maksud saya tetap muka yang berikutnya Saya rencarakan akan ada kuis Sumbernya semua dari buku itu Jadi memang yang saya inginkan adalah Tidak perlu terlalu banyak latihan yang ada di luar Saya ingin mencoba untuk membantu Anda mengerjakan ujiannya dengan baik Jadi saya rasa Lebih baik mengejar apa yang diminta sama modulnya Karena kalau misalkan untuk materi Anggap saja Untuk yang kemarin ya Yang di PR kan ini Sebenarnya juga ada materi yang belum tercover di modul Ada yang Maksudnya belum sempat saya jelaskan juga Karena tidak ada di modul Dan ada yang sebelumnya di modul Sebenarnya tidak ada Cuma saya tambahkan Seperti itu Jadi maksudnya kita tidak bisa Apa ya Pembahasan untuk sebuah materi itu Tergantung sekali dengan apa yang ingin kita cover Jadi saya rasa saya ingin Benar-benar ingin teman-teman ini Bisa tahu dulu apa yang ada di modul sepenuhnya Itu saja yang penting Maka untuk PR Ini yang saya hargai adalah Anda harus bisa mencoba setidaknya Jadi coba kerjakan Sehingga nanti pada saat ujian Dan ujian agir juga Bisa mengerjakan Begitu ya Nah untuk materi yang hari ini Tadi ada yang sempat Lihat jumlah slide saya enggak Enggak ya Ini cuma 16 slide Kata Mas Rajab sudah banyak Padahal Hati-hati kita hari ini Dua buff Jadi memang karena buffnya Ada 12 Sampai-sampai kita kan Cuma 8 Berarti kan harus ada yang 2-2-2-2 gitu ya Nanti coba saya lihat deh Mana yang bisa digabung-gabung Tapi kalau tetap muka kayak gini Moga-moga bisa lebih cepat ya Kenapa? Kenapa? Oh kalau sama saya gini Kayak peraturan waktu online aja Ketika saya ngomongnya terlalu cepat Anda tidak bisa ngerti Atau Anda ingin ngomong sesuatu Ngomong aja Enggak apa-apa Oke Ya No problem Just say it Oke So before I start with the new topic Is there any question About the previous material About I know It's like in the module You can find it in like chapter 5 I think right 5 and 6 Or 4 or 5 Yeah So it's rather at the back So I actually skipped a few chapters In order to get to that But Yeah Hopefully You can catch up by Understanding the Previous materials That I'm going to teach you Today Alright Let me guess Ngomong apa sih Jadi 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 tadi baru saja saya bilang Kan kemarin itu dilompatin ya Dilompatin Jadi ada beberapa yang Kayak Saya kayak structure and clauses ini kan Eh structure and clauses Sentence and clauses ini Sebenarnya itu dipakai Di beberapa pembahasan kemarin Cuman ya moga-moga Jadi kalau misalnya kemarin sudah lompat Sekarang balik Moga-moga yang kemarin masih ingat Oke Mengulang Mengulang Kembali Nah pembahasan masalah sentence and clause ini Sebenarnya pasti sudah ke Apa ya Kejawil-jawil Kok kejawil Juga sudah sedikit tersentuh pada saat Mata kuliah structure satu Karena ini adalah perajaran yang dasar Jadi ya Jadi ya lupa gitu ya Gak apa-apa Langsung saya mulai aja ya Jadi sentence and clauses Sentence and clauses Menurut Anda mana yang lebih besar Maksudnya besar dalam tanda kutip Sentence Iya Jadi karena clause Itu definisinya sederhana ya Kelompok kata yang saling berhubungan Yang punya subjek Dan predikat Oke Jadi selama itu kelompok kata Dan ada subjek dan predikatnya Itu sudah clause Jadi kalau sebuah bola biru besar Itu clause bukan? Dengarkan saya Sebuah bola biru besar Itu clause bukan? Ada predikatnya? Sebuah bola besar Ada predikatnya gak? Gak ada Jadi ada predikatnya Itu semuanya adalah sebuah noun Dan modifiernya Jadi itu cuman menjelaskan Apa bolanya itu kenapa Maka itu tidak bisa disebut Klausa Itu adalah sebuah Rasa Jadi sentence itu Tadi betul Sorry aku agak lupa-lupa Siapa nama ya mbak? Narsi Susi Susi Makanya saya berasa Mau ngapalin nama anda Di daftar mahasiswa Itu percuma Ya ya Kayak tadi bilang mbak Susi Sentas itu yang paling tinggi Derajatnya gitu ya Di bawahnya sentence ada Klosa Di bawahnya Klosa ada Frasa Jadi Frasa itu bahkan Tidak punya predikat Dia cuman kumpulan kata aja Kalau kumpulan katanya Kumpulan kata kerja Ya itu berarti Frasa kata kerja Kalau tadi kan Frasa kata benda Ya karena sebenarnya Dia adalah sebuah kata benda Bola biru besar loh Kan kata benda loh Iya kan Cuman ada adjektifnya gitu aja Jangan bingung ya Tau kan bedanya subjek Sama predikat Jajarin gak ya dulu ya Ya sip Karena ini abis ini Saya gak ngejelasin lagi gitu Biar ya Nah kalau Klosa Tadi kan punya subjek Sama predikat ya Kita punya Pengkategorian gitu ya Jadi kalau Klosa itu ada macam-macamnya Pembedaan yang paling pertama itu Yang paling bisa Yang harus anda ingat Adalah bahwa Klosa itu ada yang namanya Independent Ada yang namanya dependent Independent Itu berarti yang bisa berdiri sendiri gitu Klausa utama Main atau independent clause Yang satunya Itu namanya dependent Atau subordinate Semoga bisa diingat Semoga bisa diingat Jadi kalau independent kan lawannya dependent ya Main itu lawannya subordinate Tau subordinate Subordinate atau apa? Bawahan itu ya Anak kalimatnya gitu Jadi kalau yang independent Atau main clause Itu dia dalam sebuah kalimat Adalah klausa utamanya Alias Kalau misalkan dia berdiri sendiri pun Dia sudah bisa berdiri sendiri Gak perlu ada temannya Sementara yang satunya Itu kebalik Jadi dia Tidak bisa berdiri sendiri Meskipun punya subjek dan predikat Karena pemikiran yang diekspresikan Melalui klausa itu Masih belum lengkap Sampai sini diterima dulu Jadi ingat ya Satunya independent Atau klausa utama Satunya dependent Kalau independent Gak bisa berdiri sendiri gitu kan Iya Kalau independent kan sudah merdeka Sudah bisa berdiri sendiri gitu ya Kalau yang independent Ketika itu saya Sebenarnya kan klausa Klausa bukan kalimat kan ya Tapi kalau misalkan Klausa independent Saya kasih titik Sudah jadi kalimat Ya Itu sudah menjadi kalimat Yang bisa disamakan dengan Simple sentence Gitu Karena apa? Karena dia sudah mengekspresikan Pemikiran yang lengkap Tapi kalau dependent clause Dia gak bisa berdiri sendiri Siri utama untuk bisa membedakan Selain dia bisa berdiri sendiri atau tidak Adalah adanya Subordinate conjunction Itu ada contohnya beberapa Nanti kita pelajari lebih banyak lagi Tapi untuk sementara Kalau misalkan anda lihat Ada Sebuah potongan gitu Ada kata-kata-kata Anda lihat Oh ada subjek Ada predikatnya Terus anda lihat Mengandung itu gak? Kalau mengandung itu Dependent clause Dia tidak akan bisa berdiri sendiri Karena apa? Misalkan Ketika saya pulang dari rumah Kenapa ya? Ketika saya pulang dari rumah Kenapa ya? Itu kan gak lengkap kan? Makanya namanya dependent Atau subordinate Gak lengkap Gak lengkap Cuman Atau Kalau saya sudah datang Kan gak lengkap ya? Makanya itu namanya dependent clause Karena dia mengandung Ada satu kata kunci Subordinate Conjunction Sebenarnya dia Fungsinya conjunction itu penting sekali Karena nanti dalam kalimat Itu akan berfungsi menghubungkan Antara yang dependent Dengan yang independent Tapi kalau misalkan Cuman itu doang Gak ada temannya yang ini Maka dia menjadi dependent Gak bisa dipakai Ketika itu saya buang Misalkan kalonya saya buang Saya sudah datang Itu kalimat sederhana kan? Maksudnya saya kasih titik Udah jadi kalimat Artinya udah ada Itu bedanya Jadi kalau misalnya nanti Anda menggunakan Dependent clause Dalam sebuah kalimat Dia butuh independent clause Sampai sini bisa dipahami? Iya Yang disini masih saya kasih contoh ya Itu ada beberapa contoh Independent Atau main clauses Dan ada dependent Atau subordinate clauses Saya ingin denger suaranya satu-satu Kalian kenalan Mbak Susi Mbak Lara Kaliannya susah Masih belum hafal Ketau kelasnya gak hafal Kan repot ya Kita mulai dari belakang Saya minta tolong dibaca ya Kebetulan kalimatnya ada 10 Lebih kok mas ya Eh gak ya pas Pas 10 kan? Iya Tepat sekali Dibaca satu persatu ya Ke bawah aja Jadi tolong dibaca satu persatu Saya ingin denger suaranya aja sih Dari yang belakang dulu mungkin Mas Saya bahagia sekali Karena Anda menemani saya Satu-satunya pria di kelas ini Dibaca Dari sini aja Itu sebenarnya saya ambil dari buku Cuma dibaca dari sini aja Dibaca aja mas Independent clause yang pertama